Pedang Pusaka Nagap Putih Jilid 5. Siaulim Si dan Butong Pai Kalau 10 jurus pukulan ini dipelajarinya dengan sempurna, maka keliayanya melebih ratusan jurus ilmu silat cabang lain. Lagi pula, di dalam pukulan yang paling lihai dari Siaulong He'e bin Kiatsi Matu ini, Hanl Tawuk telah mengadakan pecahan-pecahan dan variasi hingga 10 jurus ini dapat terpecah menjadi puluhan gerakan. Sebelah tinggal di rumah Su Heng-nya selama setengah bulan, Hanli Leong dan Hang Ing berpamit untuk meneruskan perantauan mereka. Li Kiam yang merasa sayang sekali kepada Sutenya itu. Tak dapat menahan, hanya memberi pesan agar Sutenya berlaku hati-hati dan jangan mudah mencari permusuhan. Sutenya, katanya kemudian, kebetulan sekali aku mendapat undangan dari Syokhou Sian Seng di Kielok. Sian Seng ini bukanlah sebarangan orang, bahkan ia ini kawan seperjuangan almarhum ayahmu. Ia seorang sastrawan yang tubuhnya lemah tapi pikirannya kuat dan pandai sekali. Tulisannya yang tajam menyerang hebat pemerintah musuh dan membangkitkan semangat perjuangan rakyat sehingga ia menjadi musuh pemerintah. Besok lusa ia merayakan hari perkawinan putrinya. Maka, kau wakililah aku, Sute, sekalian kau belajar kenal dengan orang tua bijaksana itu. Selain itu, di sana tentu datang semua hohan dari kalangan Kang Ong hingga kau dapat memperluas pengalamanmu. Karena memang tidak mempunyai tujuan tertentu dalam perjalanannya merantau, Han Li Yong menerima perintah ini dengan gembira. Ia membawa surat dari Li Kiam dan berangkatlah ia dengan Hang Ng yang masih tetap menyamar sebagai seorang pemuda yang tampan. Karena sayangnya kepada mereka, Li Kiam mengusahakan dua ekor kuda yang baik untuk Sute dan adiknya ini, sehingga mereka berterima kasih sekali. Jarak antara kota tempat tinggal Li Kiam dan Kiyelok tidak jauh, hanya lebih kurang 80 li, maka sepasang pemuda-pemudi tidak sangat tergesa-gesa. Mereka membiarkan kuda mereka berjalan seenaknya saja. Ketika melalui sebuah jalan gunung yang sempit, tiba-tiba dari belakang mereka terdengar suara kaki kuda yang berlari kencang. Han Li Yong dan Hang Ng menahan kuda mereka dan menanti di pinggir jalan. Kebetulan di dekat Hang Ng ada bunga mawar gunung yang sedang mekar harum, Maka gadis itu tak dapat menahan hatinya untuk tidak memetik bunga itu dan menancapkan dilipatan pengikat rambutnya. Suara kaki kuda dari belakang makin keras kedengarannya dan sebentar kemudian dua orang penunggang kuda itu dengan secepat kilat lalu dekat merelah karena jalan itu memang sempit. Ternyata kedua penunggang kuda itu adalah dua orang perempuan muda yang berwajah hitam dan buruk. Yang menarik perhatian adalah sarung pedang dan hutim atau kebutan yang terselip di punggung mereka. Han Li Yong dan Hang Ng mencium bau wangi yang ganjil ketika kedua wanita itu lewat. Tiba-tiba Hang Ng menjerit perlahan. Ternyata ketika mereka itu lewat cepat di dekatnya, seorang di antara mereka mengulurkan tangannya dan sambil tertawa kecil wanita itu menyambar bunga mawar yang tertancap di rambut Hang Ng. Hang Ng marah sekali dan ia segera menyentakan kendali kudanya untuk mengejar. Sudahlah, adik Ng, biarkan saja. Di sini masih banyak bunga, mari ku petikan, cegah Han Li Yong yang tak ingin mencari onar karena ia maklum bahwa kedua buruk itu memiliki kepandaian tinggi sehingga lebih baik tidak mencari ribut dengan mereka hanya karena setangkai bungai. Tapi mana Hang Ng mau menurut? Orang itu telah menghinaku, kau suruh aku diam saja? Koko, kalau kau takut, bersembunyilah di sini, aku harus memberi tamparan kepada wanita setan itu. Dan Hang Ng mencambuk kudanya mengejar. Karena kudanya bagus dan ia memang pandai berkuda, sebentar saja ia dapat menyusul. Hi, perempuan busuk, berhenti dulu teriaknya marah. Dua orang perempuan di depannya menahan kuda mereka dan berpaling. Hang Ng terkejut sekali melihat wajah mereka yang buruk mencijikan itu. Agaknya mereka berdua menjadi korban penyakit kulit yang menyerang wajah mereka sehingga wajah mereka menjadi hitam serta kulitnya bercacat. Tapi sepasang mati merlah yang indah, bersinar tajam ketika mereka memandang Hang Ng dengan kagum. Siang Kong mengapa menahan kami? Tanya seorang di antara mereka yang lebih tua. Hang Ng melihat bahwa bunganya kini telah berada di atas rambut perempuan kedua, maka ia menunjuk sambil membelalakan mata. Perempuan ini berlaku keji sekali. Kembalikan bungaku. Kedua perempuan itu tertawa geli melihat sikap Hang Ng yang seperti seorang kanak-kanak direbut bunganya. Bunga adalah lambang persahabatan dan rasa suka, mengapa kau tidak rela kembangmu? Ku minta perempuan itu berkata. Sambil tersenyum genit. Siapa sudi menjadi sahabatmu? Ayuh kembalikan Hang Ng membentak marah. Sumoy, kembalikan saja, jangan membuat siang Kong yang tampan ini menjadi marah, kata perempuan pertama. Karena kata-kata sucinya ini, perempuan kembang itu lalu mengambil bunga mawar itu dari kepalanya, lalu mendekatkan kembang itu ke hidung dan bibirnya untuk dicium, kemudian ia lemparkan ke arah Hang Ng ini, terimalah tanda metu dari ku, siang Kong katanya sambil melirik dibuat-buat. Cis, tak tahu malu Hang Ng semakin marah dan menyampok kembang itu dengan tangannya hingga berantakan di tanah. Memang sudah ku duga kalian bukan orang baik sambil berkata begitu Hang Ng mencabut siang kiamnya dan menyerang. Suci, biar ku tangkap si tampan ini untuk teman seperjalanan kata perempuan yang muda sambil tertawa genit, tetapi bersamaan dengan ini ia mencabut kebutannya dan menggunakan kebutan itu menangkis pedang Hang Ng. Hang Ng makin marah mendengar kata-kata itu dan kedua tangannya bekerja keras memberi serangan-serangan berbahaya bergantian. Melihat gerakan pemuda ini, barulah lawannya tidak berani main-main lagi dan Melayaninya dengan hati-hati, bahkan kini ia mencabut pedangnya dan membalas menyerang. Maka bertempurlah Hang Ng dengan perempuan buruk itu dengan sengitnya. Ternyata lawan ini sangat liai sehingga sebentar saja Hang Ng terdesak. Ia terpaksa melompat turun dari kuda lalu menyerang lagi. Perempuan itu pun terpaksa melompat pula dari kudanya, maka kini mereka berkelahi di atas tanah dengan lebih seru. Selama bersama dengan Hon Leong, Hang Ng telah banyak mendapat petunjuk dari kakaknya ini sehingga ilmu silatnya sekarang sudah jauh lebih hebat dari dulu, bahkan ia sudah mempunyai beberapa tipu gerakan dari pelajaran yang didapat Hon Leong dari gurunya Kim Tubie Kong Ho Siang. Maka gerakan Siang Kiam di tangan Hang Ng sangat hebat, terlebih lagi ketika ia bersilat dengan ilmu golok yang sudah diubah oleh Hon Leong dalam tipu gerakan Ing Go Hong Toan Hun Chu atau Lima Harimau mencegat di pintu. Kedua pedangnya berputar-putar cepat. Pedang kiri merupakan penjaga yang tangguh sedangkan pedang kanan digunakan untuk menyerang, tetapi lawannya tidak kalah hebatnya, terutama geakan kebutan itu membuat Hang Ng menjadi bingung. Kebutan itu dapat digunakan untuk melilit pedangnya dan beberapa kail pedang kanannya kena terlilit. Kalau tenaga dalamnya tidak begitu terlatih atas bimbingan Hon Leong, pati tadi-tadi pedang di tangannya sudah terlepas kena kebutan lawannya. Sementara itu, kuda yang ditunggangi Hang Ng tadi, ketika mendengar ribut-ribut pertempuran itu, menjadi terkejut dan lari sambil meringki keras. Tetapi Hon Leong yang masih berada di atas kudanya mendatangi tempat pertempuran itu, ketika melihat kuda Hang Ng hendak kabur, sekali tubuhnya bergerak ia sudah melayang ke atas punggung kuda Hang Ng dan menahan kendalinya. Bagus terdengar pujian dari suci lawan Hang Ng yang melihat gerakan ini dan menjadi sangat heran serta kagum. Ia maklum bahwa pemuda kedua ini berkepandayan jauh lebih tinggi dari pemuda yang sedang bertempur melawan adiknya itu karena dari gerakannya saja ia sadar bahwa ia sendiri berdua adiknya takkan dapat melawan pemuda ini. Maka ia segera berkata kepada adiknya yang sedang berkelahi. Sumoy, mundurlah, ayo kita pergi. Lupakah kawakan pesan Subo agar kita jangan mencari onar di jalan? Urusan kecil diperhatikan, urusan besar bisa gagal dan ia gerakan hudik timnya yang berbulu kuning di tengah-tengah antara pedang adiknya dan pedang Hang Ng. Ujung bulu kebutan yang lemas itu ternyata membawa tenaga besar yang mengeluarkan angin, sehingga kedua orang yang sedang bertempur itu terhuyung mundur. Kemudian ia memberi hormat kepada Hang Ng dan Hon Leong sambil senyum. Ji Wing Hiong harap maafkan kami berdua, dan dari kedua kepalanya menyambar uap hitam yang kuat sekali ke arah Hang Ng dan Hang Ng. Hon Leong terkejut sekali dan maklum akan keajaiban uap hitam itu, maka ia segera melompat ke depan melindungi Hang Ng. Ia gerakan tangan kirinya perlahan ke depan dan uap itu membentur balik membuat perempuan buruk itu terhuyung ke belakang. Maaf tak mengenal gunung Taesan, perempuan itu berkata dan menunjukkan pandang matanya dengan tajam ke arah Hon Leong yang berdiri tersenyum saja. Kemudian ia tarik tangan adiknya dan mereka berdua melompat ke atas kuda yang segera dipacunya. Koko, kenapa kau tidak basmi saja dua siluman perempuan itu kata Hang Ng gemas? Buat apa mencari permusuhan dengan segala orang yang tak dikenal? Adik Ng, belajar sabarlah kau. Kau lihat dua orang wanita tadi, mereka begitu berani. Kau anggap baikkah sikap berani mereka itu? Ku rasa kau tidak ingin seperti mereka bukan? Hang Ng hanya melirik dengan merengut, lalu berkata manja. Kau mau persamakan aku dengan siluman-siluman buruk itu? Ah, tentu saja tidak, adikku. Kau cantik seperti Dewi, sedangkan mereka itu buruk seperti iblis neraka, mana bisa disamakan? Hanya harus kau ingat ilmu silat mereka, terutama yang tua lihai benar. Memang lihai, memang lihai, Hang Ng mengangguk-angguk dengan sikap menurut dan sabar, karena sebenarnya semua kemarahan dan kegemasannya telah lenyap musnah mendengar pujian Han Leong yang menyebut ia cantik seperti Dewi. Ia pun patuh dan tak membantah lagi ketika Han Leong mengajaknya melanjutkan perjalanan. Pada keesokan harinya, ketika matahari telah terbenam, Han Leong dan Hang Ng tiba di Kielok dan dengan mudah saja mereka dapat mencari rumah Syokhou Sian Seng yang cukup dikenal. Chuan rumah yang berusia lebih kurang 50 tahun itu dan sangat peramah serta halus budi bahasanya. Ia menyambut mereka dengan gembira. Han Leong menyampaikan surat likiam dan segera mereka dipersilakan memasuki ruang tamu. Biarpun pesta baru akan diadakan pada esok harinya, namun sudah banyak orang berkumpul di ruang tamu. Mereka ini ialah tamu-tamu yang datang dari tempat jauh. Lebih kurang lima meja dikelilingi para tamu. Ada yang berpakaian seperti jago silat, tapi ada juga yang terdiri dari kaum sastrawan. Tentu saja mereka itu memilih golongan masing-masing, sehingga rombongan tamu terbagi menjadi dua, golongan ahli silat dan golongan ahli sastra. Han Leong dan Hang Ng yang berpakaian seperti kaum sastrawan, lagi pula karena sikap dan bahasa mereka lemah lembut, segera dianggap ahli-ahli sastra dan dipersilakan duduk di bagian kutub buku yang berkumpul di situ sambil mengonol. Mereka ini ada yang mempercakapkan kitab-kitab kuno, ada pula yang membicarakan tentang syair-syair ternama dan hikayat serta riwayat di tanah air pada zaman dahulu. Ternyata lebih banyak ahli sastra daripada ahli silat yang berkumpul di situ. Ahli-ahli silat yang berkumpul hanya ada dua meja terdiri dari dua belas orang. Sedangkan kaum sastrawan mengelilingi tiga meja. Hang Ng segera tertarik oleh percakapan para ahli tulis itu, karena ia sendiri pun suka akan buku-buku dan kesusastraan. Han Leong diam-diam mengerling ke arah meja di seberang, di mana duduk orang-orang gagah yang sedang bercakap-cakap periuh rendah sambil minum arak sepuasnya. Tiba-tiba di meja sudut terdengar tertawa meriah, bahkan ada beberapa orang yang bertepuk tangan. Memang sudah sepantasnya Bok Long Hyong membuka pertunjukan barang sepuluh jurus agar matuk kami terbuka. Di ruangan ini selain Bok Long Hyong, siapa lagi yang patut menambah pengertian kita demikian terdengar suara desakan. Seorang yang bertubuh tinggi kurus, berusia lebih kurang 40 tahun, berdiri dari kursinya. Ia menjurah kepada orang yang memujinya dengan sikap merendah, tapi dadanya tampak naik, sehingga orang-orang tahu bahwa diam-diam ia merasa bangga. Cui, katanya, di sini berkumpul orang-orang dari kalangan bun, sastra, yang halus dan sopan, mana aku berani memperlihatkan kekasoranku. Juga tuan rumah adalah seorang syuyucai yang terhormat. Sekali-kali aku tak berani kurang ajar lalu ia duduk kembali. Mana bisa begitu seorang tua bertubuh gagah kuat berkata, Bok Long Hyong hendak mengadakan penunjukan silat, ini bukanlah mengganggu, bahkan membantu tuan rumah. Meramaikan dan mengembirakan pestanya. Siok Sian Seng adalah seorang sastrawan patriot yang mengutamakan kegagahan, hingga biarpun beliau bertubuh lemah, tapi jiwanya termasuk orang gagah juga, apa bedanya dengan kita? Kalau bun, kesusastraan, dan bu, kegagahan, tidak di satu padukan, mana perjuangan akan berhasil? Siok Sian Seng, bukankah pendapatku ini benar tanyanya kepada Siok Hou Sian Seng yang sedang menghampiri mereka karena tertarik oleh suara perdebatan itu? Siok Sian Seng menjura dan berkata gembira. Kalau para Ng Hyong merasa gembira dan hendak mengadakan pertunjukan, sudah tentu hal itu amat mengirangkan dan Siow Teh sebelumnya mengaturkan banyak terima kasih. Nah, apa kataku? Ayo, bok Ng Hyong, silakan kau membuka pertunjukan lebih dahulu. Tidak mudah kami melihat menyambarnya Garuda Putih kalau tidak kebetulan berada di pesta Siok Sian Seng. Mendengar orang Siok itu disebut Garuda Putih, Han Lyong segera memperhatikan. Jadi orang tinggi kurus yang dipuji-puji itu adalah Suhengnya, bok Yan Eng si Garuda Putih. Ia lihat bok Yan Eng dengan sikap apa boleh buat berdiri dari kursi dan setelah mengangkat kedua tangannya ke kepala memberi hormat ke arah para tamu, ia melompat ke tengah ruangan yang lebar dan kosong itu. Di situ ia bersilat tangan kosong dan tubuhnya melompat ke sana kemari. Memang hebat kepandayan Garuda Putih ini. Gin, Kangnya sudah mahir sekali sehingga ketika ia percepat gerakan-gerakannya, maka kedua kakinya seakan-akan tak menginjak lantai. Tubuhnya menjadi bertambah seakan-akan ada dua orang yang bersilat karena cepatnya gerak tubuhnya. Diam-diam Han Lyong kagum. Tak kecawa bok Yan Eng ini menjadi murid dari Liok T.E. Sin Mohang In si Iblis Daratan, karena ternyata ilmu meringankan tubuh yang bebat dari Iblis Daratan itu sedikitnya delapan bagian telah diwarisinya. Tentu saja semua tamu menyambut ilmu silat yang lihai ini dengan tepuk tangan riuh, di sana-sini terdengar suara pujian. Biberan para sastrawan yang asing sama sekali akan pertunjukkan seperti itu, juga mau tak mau menjadi tertarik. Mereka ini heran betul betapa tubuh seorang manusia biasa dapat bergerak selincah burung Garuda hingga mengaburkan mata. Maka mereka juga ikut bertepuk tangan memuji. Dengan hati kecewa Han Lyong melihat betapa suhengnya itu mempunyai watak sombong dan tak kabur, jauh berbeda dengan Li Kiam, TWA suhengnya. Bok Yan Eng menghentikan silatnya dan menjura dengan mulut tersenyum dan dada yang kurus itu terangkat naik. Sungguh hebat setali ilmu silatmu, bok Eng Hyong. Baru sekarang aku menyaksikan sendiri kelihayan Garuda Putih, sungguh membuat kami gentar. Tapi, sudikah kau memperlihatkan pertunjukan ilmu sambit kim chip yaumu yang terkenal itu bok Yan Eng makin angkuh mendengar pujian orang, maka tanpa ragu-ragu lagi ia rogoh sakunya. Lihat, aku hendak memadamkan semua lilin besar di meja-meja ini dan ia mulai mengayunkan tangannya. Tiap kali ia mengayunkan tangannya, maka padamlah sebuah lilin di meja pertama. Demikianlah, dengan bergiliran lilin-lilin besar di semua meja padam kena sambitan kim chip yaumu, sedangkan uang logam yang disambitkan itu sama sekail tidak melukai orang. Ketika lilin di depan Hon Leong kena dan padam, maka tinggal sebuah lilin di meja para sastrawan di ujung ruangan itu saja yang belum padam. Bok Yan Eng mengeluarkan kepandainya untuk sambitan terakhir ini. Ia sengaja berdiri membelakangi meja itu dan tiba-tiba tangan kirinya bergerak melalui bawah lengan kanan. Sebuah uang tembaga meluncur cepat ke arah api lilin. Tapi tiba-tiba seorang sastrawan muda tampak terkejut hingga tangan kanannya terangkat ke depan. Uang logam itu tidak mengenai lilin karena buktinya lilin tidak padam dan senjata rahasia itu entah kemana terbangnya. Keadaan menjadi sunyi dan bok Yan Eng heran sekali mengapa tidak terdengar tepuk tangan untuk sambitan kali ini, tidak seperti hasil sambitan-sambitan yang tadi. Ia segera menengok dan wajahnya merah ketika melihat lilin itu masih menyala. Rupanya sambitannya tidak mengenal sasaran. Maka untuk menutup rasa malunya, ia ayunkan lagi tangannya, kini tangan itu melalui selangkang kakinya. Tapi kini semua tamu, kecuali Han Leong yang telah tahu, merasa terkejut sekali, karena pada saat uang logam itu akan menyambar api lilin, tiba-tiba uang logam yang pertama datang menyambar dan mementur uang logam kedua hingga menerbitkan suara nyaring dan kedua senjata rahasia itu jatuh ke atas lantai. Han Leong kagum melihat hal ini. Tadi ia dapat melihat betapa dengan gerakan menangkap burung terbang, sastrawan muda yang duduk di meja itu telah berhasil menangkap piau pertama tanpa diketahui orang lain dan kemudian setelah piau kedua menyambar, ia gunakan piau pertama itu untuk menyambut piau kedua. Tapi gerakan ini tentu saja dapat terlihat oleh semua orang hingga menimbulkan suara-suara kagum dan heran terkejut. Bokian Eng merasa malu dan marah sekali, karena merasa dipermainkan orang. Segera ia menghampiri sastrawan yang bertubuh tegap berwajah cakap dan berusia lebih kurang 30 tahun itu, dan dengan senyum dibuat-buat Bokian Eng menjura. Saudara telah memperlihatkan kelihayaan dan dengan itu memberi pelajaran padaku, maka janganlah kepalang, siau temohon pengajaran barang 2-3 jurus, sastrawan muda itu tertawa. Bok Eng Hyong terkenal dengan julukan Garuda Putih, ternyata memang bukan nama kosong belaka. Tadi siau telah melihat ilmu silatmu dan soal kepandayan Gin Kang, aku orang Shibie boleh berguru padamu. Tapi, dengan uang logam memadamkan api di meja semua orang, bukanlah itu tak mengindahkan orang lain Bokian Eng menundukkan kepalanya dan ia memang merasa bahwa dirinya bersalah. Tapi ia beradat keras dan tinggi hati, mana ia mau mengalah begitu saja? Bok Eng Hyong, memang siau tak bermata tapi seakan-akan buta, biarlah kesempatan ini kugunakan untuk mengerti kelihatanmu, orang yang ditantangnya secara halus itu berdiri dan menanggalkan baju luarnya sambil tersenyum. Aku Gia Chow Giok selamanya tak suka bermusuh, tapi juga selamanya takkan mundur jika hendak dicoba orang. Marilah, Bok Eng Hyong, Kutemani Kau Men Men sebentar untuk mengembirakan pesta Syok Sian Seng Yang Budiman. Lalu dengan gerakan lincah sekali, ia melompat ke tengah ruangan dengan ilmu loncak it Ho Chiong Tian atau burung hao terjang langit. Hong Eng melihat ini menjadi kagum karena gerakan ini menunjukkan gerakan seorang ahli luakeh. Tapi yang lebih heran adalah Hong Leong. Ketika ia mendengar orang itu menyebutkan namanya Bi Ye Chow Giok, tanpa disadarinya, ia bangun dari kursinya dengan wajah gembira. Karena nama itu bukan lain ialah nama murid tunggal dari gurunya sendiri, Pau Kim Kong Beng San Tojiu Si Malaikat Rambut Putih. Jadi, sebagaimana Bok Kian Eng maka Bi Ye Chow Giok ini pun bukan lain adalah Suhengnya sendiri. Dan kedua Suheng ini sekarang saling berhadapan hendak bertempur. Tentu saja ia merasa gelisah dan bingung. Sementara itu, Bok Kian Eng juga sudah melompat menyusul Bi Ye Chow Giok dan segera mereka bertanding mengadu kepalan. Bok Kian Eng yang berwatak keras segera melancarkan serangan bertubi-tubi dengan mengeluarkan ilmu silatnya yang istimewa. Tapi Bi Ye Chow Giok ternyata bukan orang lemah dan dapat melayaninya dengan baik sekali. Mereka berdua bergerak cepat sehingga membuat para penonton menahan nafas dan tak dapat membedakan mana kawan dan lawan. Han Leong yang masih berdiri bingung segera dapat mengenal perbedaan mereka dalam hal kepandaian. Bok Kian Eng sangat mahir tentang ilmu meringankan tubuh hingga gerakannya lebih gesit dan cepat, sedang Bi Ye Chow Giok mempunyai keuletan luar biasa dan tenaga dalamnya lebih tinggi daripada lawannya. Bok Kian Eng dapat melancarkan serangan lebih sering karena lincahnya, tapi ia selalu menjaga agar jangan sampai beradu tangan, karena tadi baru sekali saja berada lengan ia terhuyung-huyung mundar dan lengannya terasa sakit. Maka keadaan mereka boleh dibilang tak jauh selisihnya. Namun Han Leong yakin bahwa jika didiamkan saja, seorang di antara mereka pasti akan terluka, dan ia tak ingin hal ini terjadi. Tanpa raga ragu lagi ia melompat ke depan. Orang-orang hanya melihat bayangan berkelebat di antara kedua orang yang bertanding itu, dan tahu-tahu Bok Kian Eng dan Bi Ye Chow Giok terhuyung mundur bagai ditolak oleh suatu tenaga besar. Han Leong menjurah kepada mereka berdua dengan sikap hormat sekali, lalu berkata, Siau temohon maaf dan harap sudilah Su Heng berdua menghentikan permainan-permainan yang berbahaya ini, Bok Kian Eng dan Bi Ye Chow Giok yang tadinya merasa marah kini menjadi terheran-heran. Eh siapakah kau maka menyebut aku Su Hengmu Bok Kian Eng bertanya dengan marah, sedangkan Bi Ye Chow Giok memandang makin heran. Kalau orang ini benar-benar sute dari Bok Kian Eng, mengapa menyebut Su Heng pula kepadanya? Tapi diam-diam kedua orang gagah itu kagum melihat gerakan dan tenaga anak muda yang telah dengan mudah membuat mereka terhuyung mundur. Tapi mereka juga mesata amat tidak senang atas kelancangan anak muda ini. Siau te ada si Han Leong. Bukanlah Bok Su Heng murid Su Huliyok T.E. Sin Mohang Nen dan bukankah Su Huliyok Kim Kong guru dari Bi Ye Su Heng untuk kedua kalinya Bok Kian Eng dan Bi Ye Chow Giok terheran-heran karena pemuda itu dapat mengetahui nama guru mereka. Tentu saja mereka tidak percaya karena mana bisa jadi, sute mereka masih begitu muda tapi berkepandaian demikian tinggi. Bi Ye Heng Heng, Bok Kian Eng berkata kepada Bi Ye Chow Giok, agaknya orang ini hendak mempermainkan kita dan memamerkan kegagahannya untuk menghina kita berdua. Benar begitu kiranya, kata Bi Ye Chow Giok, karena mana mungkin sutemu menjadi suteku pula? Biarlah aku mencobanya dulu, sampai di mana kepandaian orang yang mengaku suteku ini. Tidak, biar aku maju lebih dulu untuk memberi pelajaran kepadanya, bantah Bok Kian Eng. Sampai di lini, maka kesabaran Hang Ing yang dari tadi dirahan tahan menjadi hilang melihat kokonya dipandang reada. Dan sekali melompat ia telah berada di tengah ruangan itu. Semua tamu makin heran melihat datangnya seorang pemuda yang muda dan cakep, dan dari gerakannya ternyata memiliki kepandaian tinggi. Suasana menjadi tegang. Jiwi Nghyong jangan berebut. Kalau Jiwi masih tidak percaya kepada kokoku ini dan masih menganggap dia seorang sutek palsu, ku rasa untuk mencobanya tak perlu seorang demi seorang. Majulah saja bersama-sama, pasti kokoku akan dapat melayani Jiwi dengan baik, kata-kata ini mengandung tantangan hebat dan memandang rendah kedua orang itu, maka wajah kedua orang itu menjadi merah padam. Han Lyong melihat kenakalan Hoak Ing, buru-buru menunduk memberi hormat dan berkata, Jiwi Suheng, ia adalah adikku Hang Ing maafkan dia yang masih muda, tetapi biarlah Suheng berdua melaksakan seperti yang diusulkannya. Xiao Teh akan melayani Suheng berdua, tetapi Xiao Teh akan membuktikan bahwa ilmu silat yang Xiao Teh pakai dalam permainan ini tiada bedanya dengan ilmu Suheng sendiri. Kedua orang itu heran dan tercengang atas keberanian orang muda ini. Bagaimana seorang dapat melayani mereka berdua dengan menggunakan dua macam cabang ilmu silat? Tetapi karena tahu akan ketangguhan lawan, Bok Hian Eng memberi tanda kepada Biai Chao Giok dan berkata, Kau sombong sekali, anak mula. Baiklah, mari kita serang dia bersama-sama, Biai Eng Hyong, lihat, bagaimana dia akan melayani kita. Tetapi tidak adil kalau kita harus maju terentak, Bok Eng Hyong, bantah Biai Chao Giok. Tidak apa, Biai Suheng, majulah, kata Han Lyong dengan tenang dan mengambil tempat di tengah, Bok Hian Eng di kiri dan Biai Chao Giok di kanan. Mendengar kata-kata yang bersifat menantang ini, Bok Hian Eng dan Biai Chao Giok tak dapat menahan rasa amarahnya dan maju melakukan serangan hebat. Han Lyong yang telah dilatih sempurna oleh Kam Hang Sian Su yang menciptakan ilmu silat empat bintang, yakni yang mengambil dasar dari pelajaran keempat keuruhan Lyong, tentu saja kenal baik gerakan-gerakan kedua Suhengnya itu. Segera ia bergerak dengan gesit, tangan kanan dipakai menangkis serangan Biai Chao Giok dan tangan kiri menangkis serangan Bok Hian Eng. Sekaligus ia dapat Mempergunakan dua gerakan dari kedua cabang persilatan, dengan mengandalkan kekuatan ilmu ginkangnya yang tinggi, sehingga tubuhnya dapat bergerak dengan cepat. Setelah menyerang beberapa belas curus, kedua Suheng itu terheran-heran dan terkejut, karena ternyata semua gerakan Han Lyong adalah benar-benar ilmu silat cabang mereka. Bahkan tangkisan-tangkisan anak muda itu membawa tenaga yang demikian besar sehingga tiap kali lengan mereka beradu, kedua orang itu mesata betapa tubuh mereka terpental dan lengan mereka tergetar hebat. Hal ini membuat mereka heran dan kagum, lebih-lebih Biai Chao Giok yang memiliki ilmu tenaga dalam yang tinggi namun tetap tak berdaya terhadap orang yang mengaku sutenya itu. Juga Bok Kian Eng yang mahir ilmu meringankan tabuh, kagum sekali melihat gerakan Han Lyong yang tak kalah hebatnya jika dibandingkan dengan burunya, Hang In si iblis daratan sendiri. Tapi kedua orang itu masih belum puas dan mereka menyerang semakin hebat. Han Lyong terpaksa menggunakan ilmu silatnya empat bintang untuk melayani kedua Suheng ini. Tentu saja kedua lawannya menjadi bingung karena pemuda ini kini bergerak dalam ilmu silat yang aneh sekail. Mirip ilmu silat mereka sendiri, tapi toh bukan. Dan sebentar saja kedua orang itu merasa seakan-akan bukan sedang bertanding melawan seorang, tapi lebih dari lima orang. Di mana-mana tampak bayangan pemuda itu mengeroyok mereka. Sementara itu, Hang In yang bermata tajam melihat sesosok bayangan tubuh melayang-layang di atas genteng. Diam-diam. Nona ini melayang ke atas mengejar. Alangkah marahnya ketika dilihatnya bahwa bayangan itu tidak lain dari wanita buruk yang merampas kembangnya dan bertempur dengannya siang tadi. Setan perempuan itu sedang mencari-cari dari atas genteng dengan pedang dan kebutannya di kedua tangan. Siluman perempuan, kau berani datang mengacau teriak Hang In yang perempuan itu memperlihatkan senyum mengejek. Eh, kau juga berada di sini, siang kong? Jangan kau turut campur urusanku. Kau kira aku takut padamu bentak Hang In yang segera menyerang dengan siang kiamnya. Lawannya memperdengarkan suara menghina dan mereka segera bertempur seru. Han Leong biarpun sedang dikeroyok oleh kedua subangnya, namun ia masih dapat memperhatikan keadaan yang terjadi di sekelilingnya. Maka ketika Hang In melayang ke atas genteng, hal itu tak terlepas dari pandanyanya. Ia merata khawatir akan keselamatan adiknya yang nakal dan suka mencari onar itu, maka sambil berkata. Maaf, jiwi suheng, siang tetap dapat melayani kalian lebih lama lagi, tubuhnya lalu melambung ke atas langsung ke tempat Hang In tadi melompat. Tetapi kedua suheng itu yang hendak menuntut keterangan dan penjelasan dari pemuda ini, segera melompat mengejarnya. Mereka bertiga melihat betapa Hang In terdesak. Hebat oleh seorang perempuan berwajah buruk yang memainkan pedang dan kebutan secara dasyat sekali. Melihat perempuan itu, Bokian Eng dan Dia Chao Giok berbarang mengeluarkan seruan kaget. Ji Siao Mulia tapi Hang Leong tak perdulikan sebutan setan perempuan muda kedua ini, hanya segera tangannya bergerak menyambar ke arah perempuan itu. Perempuan itu berseru terkejut karena kebutannya hampir saja terlepas dari tangannya ketika terkena sambaran angin pukulan Hang Leong. Ia melirik sekilas dan tertawa menghina. Hektometer, bagus. Kalian semua sudah berkumpul menjaga pemberontak tua Sisyok. Baik sekali, kami takkan datang percuma kalau begini. Nah, tunggulah, besok di waktu penakntin bertemu, kami akan kembali main-main dengan kalan sehabis. Terus berkata demikian, ia menggerakkan tubuhnya dan menghilang. Hang Ing hendak mengejar, tapi Bokian E.I. berkata, jangan kejar suaranya menunjukkan kekhawatiran besar, maka Hang Leong dan Hang Ing menjadi haran. Tapi orang Sibok itu memberi tanda supaya mereka semua turun. Para tamu, di ruang itu semua tampak pucat dan ketakutan, bahkan para jago silat juga tampak gelisah. Hanya tuan rumah yang lemah dan tua itu saja kelihatan tenang dan sedang mencoba untuk menenteramkan hati para tamunya. Melihat semangat dan ketabahan orang tua Sibok ini, mau tak mau Hon Leong dan Hang Ing merasa kagum juga. Hi, anak muda. Sebelum kita bicara lebih lanjut, kami harap kau memberi penjelasan padaku tentang keadaan dirimu yang mengaku menjadi suteku ini, kata Bokian Eng. Siaw Te memang benar murid Liu Te E. Sin Mo, dan Siaw Te bahkan sudah bertemu dengan TWA Su Heng Li Kiam. Kedatangan Siaw Te ke sini juga atas suruhan TWA Su Heng. Mungkin Su Hu belum pernah memberitahu kepadamu, Su Heng, maka tidak kenal pada Siaw Te, Bokian Eng mengangguk-angguk dan diam-diam girang mempunyai seorang adik seperguruan yang demikia acekatan, tapi ia masih belum puas mengapa adik seperguruannya ini lebih pandai darinya. Saudara, kalau kau benar sute diri Bok Eng Hiong, mengapa kau juga mengaku menjadi suteku? Bukankah ini aneh dan bohong belaka tiba-tiba Bia Chow Giok menyela? Bia Su Heng, mana Siaw Te berani membohong? Dengan sebenarnya Siaw Te juga murid dari Su Hu Pau Kim Kong yang mengajarku bersama-sama dengan Su Hu Hang In, Su Hu Bia Kong Ho Siang dan juga Su Hu He E. Ban Kiat mendengar ini, kedua Su Heng itu memandangnya heran dan kagum. Hang In yang ikut merasa bangga bahwa kokonya menjadi pusat kekaguman orang, segera bertindak maju dan memperkenalkan lebih lanjut. Tidak hanya koko Hon Leong murid keempat Chiang Pua itu, juga dia adalah murid dari Kam Hang Sian Su. STT, In Mui Hon Leong mencegah, dan semua orang tercengang mendengar bahwa pemuda cakap itu disebut In Mui. Hang In mana mau menurut teguran dan cegahan Hon Leong, ia terus saja menyombong, dan tahukah semua Hang Hiong dan Chiang Pua yang berada di sini, siapa Hon Ko ini? Ia bukan lain ialah putera tunggal dari almarhum si In Mui Yong. Betulkah itu tiba-tiba cuan rumah bertanya heran. Orang tua si Shok In pernah berjuang bahu-membahu dengan si Chin Hai atau yang lebih terkenal dengan sebutan si In Mui Yong. Terpaksa Hang Leong tak dapat menyembunyikan diri dan asal-usulnya lagi, sehingga semua orang mengerumuninya dengan kagum. Juga Bok Kian Eng di AAB Ye Chow Giok yang tadinya merata penasaran, kini bahkan merasa bangga mempunyai seorang sute yang bukan lain adalah putera Sing Hiong yang mereka semua puja itu. Kemudian Hon Leong bertanya tentang keadaan perempuan buruk yang datang mengganggu tadi. Kau belum kenal dia, sute kata Bok Kian Eng dengan suara mengandung kepuasan dan kebanggaan bahwa betapa Un juga, dalam kalangan Kang Ong ternyata ia jauh lebih berpengalaman daripada sutenya. Dia itu bernama Kiu Lo yang dijuluki Jie Xiao Moli, sebenarnya iblis wanita itu biasanya keluar berpasangan dengan cicinya yang bernama Kiu Hwa Twa Moli. Kepandayan silat kedua Anci Adik itu memang luar biasa, teristimewa Kiu Hwa, kakak iblis wanita yang datang tadi, sehingga mereka berdua ditakuti orang banyak di kalangan Kang Ong. Sebenarnya mereka sendiri tak berapa kejam atau jahat, tetapi yang membuat orang menjadi takut adalah mengingat bahwa mereka berdua ini adalah murid dari Lohsan Sam Moli atau tiga iblis wanita dari Gunung Lohsan. Hektometer, agaknya mereka keluarga iblis-iblit, tapi yang datang tadi iblis kecil tak berapa hebat kepandainya berkata Hang Ng Biye Chow Giok memandang wajah Hang Ng dengan tajam. Sute, kepandainan adikmu ini lumayan juga hingga berani menahan Jie Xiao Moli. Dari mana Li Hiap mempelajari permainan siang kiam sehebat itu Hang Ng mengerling ke arah Hon Leong dengan penyesalan mengapa kata ini kurang hati-hati hingga tadi membuka rahasianya dan membuat semua orang tahu bahwa ia sebenarnya adalah seorang gadis. Tapi, mendengar semua orang juga mengagumi ilmu silatnya, ia terpaksa tersenyum merendah. Ah, aku hanya belajar sedikit ilmu silat dari guruku Seng Bow Niko di Kelenteng Bok Sinteng Yang mana aku dapat disamakan dengan Hon Ko yang mempunyai banyak guru demikianlah dengan gembira. Mereka bercakap-cakap dan Hon Leong diperkenalkan kepada para tamu lain. Han Leong bertanya kepada Siok Hou Seng mengapa iblis wanita itu datang membuat gaduh, dan apakah yang menyebabkan tuan rumah itu dimusuhi oleh Jie Xiao Moli? Si Hyante, jawab Siok Hou yang menganggap Hon Leong sebagai keponakan sendiri, aku selamanya belum pernah bertemu maupun bermusuhan dengan mereka, tapi hal ini juga terjadi pada amarhum ayahmu. Maka, mudah saja diduga dari mana dan siapa yang menyuruh mereka datang ke sini menggangguku. Tak lain menurut dugaanku mereka itu pasti bekerja untuk pemerintah musuh. Ini benar sekali, sambung Bieye Chow Giok, suhu belum lama ini juga mengirim kabar padaku bahwa sekarang banyak sekail orang kalangan Leong Lim yang diperalat oleh Kaisar untuk membasmi semua orang yang bersikap memusuhi pemerintahannya. Dan menurut berita-berita yang kudengar, bahkan sekarang tiga iblis wanita dari Loh San itu telah menjadi pembantu yang dipercaya dari para pengawal Istana Kaisar. Siok Hou Sian Seng menghela nafas. Aku yang tua dan tak berguna ini tiada harganya untuk merepotkan para Nghyong. Biarlah mereka datang dan mengambil jiwaku. Tapi yang membuat aku menyesal ialah mengapa mereka justru memilih waktu sekarang? Mengapa mereka tidak menunggui sampai aku selesai merayakan perkawinan anakku? Siok Sian Seng jangan takut. Biar iblis-iblis itu datang, aku orang Shibok, pasti akan mengajak mereka adu jiwa. Kata-katanya ini biarpun terdengar Jumawa namun damdiam Han Leong merasa girang karena ia mendapat kenyataan bahwa biarpun tabiatnya kasar, namun subengnya ini ternyata gagah berani dan jujur. Bok tua kau benar. Kami takkan tinggal diam, biar Chow Giok menghibur Siok Sian Seng, tapi kita harus berhati-hati, musuh yang akan datang besok itu bukanlah orang-orang lemah. Harap bok tua kau berhati-hati dan waspada. Baiknya di sini ada si Sute dan Lih Yap yang merupakan tenaga bantuan tangguh hingga kita tak usah merasa takut. Dua orang wanita itu tak berapa berbahaya, kata Han Leong, terus terang saja aku dan adikku bertemu dengan mereka siang tadi lalu ia menceritakan pengalamannya kepada semua orang. Melihat Han Leong agaknya tidak takut terhadap kedua iblis wanita itu, semua orang pun berbesar hati. Setelah itu mereka beristirahat. Han Leong sekamar dengan kedua Su Heng-nya, sedangkan Hang Ing bermalam dengan Kim Lian Putri Siok Sian Seng yang akan kawin besok harinya. Gadis ini merasa kagum dan senang sekali, berkenalan dengan nona pendekar itu. Malam itu semua orang gagah tidur dengan bergiliran tapi semalam-malaman itu tak terjadi sesuatu. Pada keesokan harinya, udara terang dan cuaca bagus, maka sudah sepantasnya orang-orang bergembira. Tapi jika seseorang memperhatikan wajah orang-orang dalam ramah Su Heng-nya, tentu mereka akan melihat betapa wajah orang-orang itu mengandung kecemasan hebat. Tamu-tamu baru datang dari segala tempat sehingga dalam sekejap saja rumah keluarga Su Heng-nya penuh orang. Banyak pula jago silat datang bertamu, maka bokian yang menjadi tambah girang karena mereka ini dapat diharapkan bantuannya bila iblis-leblis itu datang mengganggu. Hampir semua tamu yang datang, baik ia sastrawan maupun jago silat, terdiri dari para orang gagah pencinta bangsa dan pengikut-pengikut Sieng Hiong dulu atau sisa-sisa kaum pemberontak yang dihancurkan oleh pemerintah bangsa Boan. Ketika rombongan pengantin laki-laki datang menjemput calon istrinya, keadaan menjadi ramai dan suasana menjadi sangat meriah, orang-orang lupa sejenak akan ancaman bahaya. Suara tambur dan gemereng, mercon dan orang-orang tertawa memenuhi suasana rumah itu. Tiba-tiba tampak tiga bayangan orang berkelebat. Dua orang tua laki-laki dan seorang wanita tampak berdiri di depan tuan rumah, lalu menjura memberi selamat. Semua orang heran karena gerakan mereka demikian cepatnya sehingga tahu-tahu sudah berada di situ, entah dari mara datangnya. Bo Kian Eng dan Bia Chow Giok diam-diam bersiap dengan senjata masing-masing. Tetapi Sio Ksien Seng memandang mereka dengan wajah girang, sedangkan Han Leong tiba-tiba meloncat ke depan ketiga orang tua itu dan memberi hormat sambil berlutut. Suhu. Ieiei. Han Leong, kau juga berada di sini? Syukurlah seru ketiga orang itu terdengar girang sekali seperti suara orang yang terbebas dari kekhawatiran besar ketika melihat muridnya pun berada di situ. Ternyata wanita setengah tua yang kelihatan gagah itu bukan lain adalah Hyo Leng Ing, Bibi Han Leong, sedangkan kedua orang tua itu adalah Sio Lo Ong Hei E Ban Kiat Si Matu Satu dan Kim Tubie Kong Ha Siang, dua di antara guru Garu Han Leong. Tentu saja pertemuan ini sangat mengirangkan dan Syuk Sian Seng merasa bangga menerima tamu-tamunya yang terdiri dari orang-orang gagah golongan tua dan patriot-patriot bangsa yang terkenal. Di hadapan tuan rumah, ketiga orang tua ini tidak menyatakan apa-apa, hanya sekedar datang memberi selamat. Tapi ketika mendapat kesempatan, Hei E Ban Kiat menarik tangan Han Leong ke samping dan berkata, Han Leong, kita harus waspada, Syuk Sian Seng akan didatangi orang-orang jahat Han Leong menyangka dua iblis wanita yang datang malam tadi itulah yang dimaksudkan oleh gurunya, tapi ia bertanya, siapakah mereka itu, Suu? Loh San Sam Moli. Oh, tiga iblis wanita dari Loh San Bata Han Leong berseru kaget. Hei E Ban Kiat mengangguk. Untuk itulah maka aku, Bia Kong Ha Siang, dan Yotou An Yotou datang kemari. Ketiga iblis itu mempunyai kepandayan dan ilmu silat yang tinggi pula. Belum tentu kita sanggup melawan dan mengalahkannya, tapi bagaimanapun juga, kita harus melindungi Syuk Sian Seng. Han Leong lalu menceritakan dengan singkat bahwa murid ketiga iblis wanita itu semalam telah datang dan berjanji hendak datang menyerbu hari ini. Kemudian, ketika Bia Kong Ho Siang dan Yol In juga datang ke sana dan mendengar kisah perjalanannya semenjak berpisah, Han Leong segera melamaikan tangan kepada Hang In. Ia memperkenalkan gadis yang masih berpakaian laki-laki itu kepada Ie-e-nya dan kepada kedua suhunya. Yol In memandang gadis itu dan diam-diam ia mengakui persamaan wajah anak itu dengan cicinya. Tetapi karena mengingat bahwa gadis itu adalah putri liban musuhnya, maka ia hanya menyambut dengan dingin saja. Melihat ketiga orang tua itu bercakap-cakap dengan Han Leong, Bokian Eng dan Bia Chow Giok mendekati mereka. Hei-e ban kiat dengan matanya yang tinggal satu itu memandang ke arah mereka. Kedua orang itu sangat terkejut melihat betapa matu itu bersinar sangat tajam seakan-akan dapat menembus dada. Han Leong segera mengundang mereka itu duduk dan memperkenalkan Bokian Eng dan Bia Chow Giok sebagai murid Liu Te Sin Mo dan Beng San Tojin. Kedua orang itu segera memberi hormat kepada mereka. Mendengar bahwa Loh San Sam Mo Li akan datang, kedua orang itu menjadi pucat, tetapi melihat bahwa kedua guru dan Ie-ie Han Leong yang tinggi ilmu silatnya itu berada di situ hati mereka agak tenteram. Di antara mereka semua, hanya Hang Ing saja yang merasa sangat kurang senang hati. Menurut anggapannya mungkin ketiga orang tua itu tak suka padanya, dan ia maklum mengapa mereka demikian. Maka ia mesata hatinya sangat tersinggung dan berduka. Han Leong juga dapat merasakan keadaan adiknya ini, maka beberapa kali ia mengerling ke arah Hang Ing dengan pandangan ibadah dan mesra. Melihat pandangan ibadah dari kakaknya itu, Hang Ing makin merasa sedih. Dengan menundukkan kepalanya, gadis itu segera berdiri dan meninggalkan mereka, menghilang di antara orang banyak yang berkerungun berdesak-desak melihat pengantin. Ketika semua orang tengah bergembira, tiba-tiba terdengar suara tertawa nyaring yang mengalahkan semua suara gaduh. Suara itu sangat merdu dan nyaring, tetapi Jukta mendatangkan pengaruh yang menyeramkan. Han Leong berkelebat ke atas genteng, diikuti oleh kedua gurunya, Ie-ie-nya, dan kedua Suheng-nya. Juga beberapa belas jago silat yang berkepandaian tinggi ikut menyerbu naik. Keadaan menjadi panik. Mereka yang tidak mengerti ilmu silat. Mencari perlindungan di dalam kamar, tak peduli kamar siapa saja dimasukinya dan pintu ditutup dari dalam. Kedua pengantin cepat dibawa orang bersembunyi dalam kamar pengantin dan dijaga oleh beberapa orang gagah dengan senjata di tangan. Di atas genteng tampak berdiri tiga orang perempuan tengah tua yang berpakaian serba hijau dan masing-masing memegang kebutan dan pedang. Mereka ini adalah Loh San Sam Moli yang terkenal dan ditakui semua orang. Di pinggir mereka berdiri QHW ATWA Moli, sedangkan Qulan Xiao Moli sedang bertempur melawan Hang Ing, Qulan menggunakan hudik tim dan pedang, sedangkan Hang Ing menggunakan siang kiamnya. Ketika itu Hang Ing memainkan ilmu pedang pasangan warisan gurunya dan mencoba berkelahi dengan dekat, terdorong oleh kedukaan hatinya. Melihat permainan ini, tiba-tiba iblis termuda berkata sambil kebutkan hudik timnya. Berhenti dan heran, sambaran angin hudik timnya cukup untuk membuat kedua orang yang sedang bertempur itu terhuyung-huyung mundur. Eh, nona kecil, apakah hubunganmu dengan Seng Bouniko iblis wanita ketiga itu bertanya? Hang Ing biarpun telah merasakan kehebatan tenaga iblis itu, tapi ia tidak takut, bahkan ia hendak menggunakan nama gurunya menggertak. Ia adalah guruku, kau mau apa? Ia menanyakan iblis wanita iu terkejut dan heran. Kau muridnya? Kalau begitu, bukankah kau silih dan ayahmu adalah liban mendengar nama ayahnya disebut-sebut? Hang Ing menjadi marah. Apa maksudmu bertanya panjang lebar? Aku bukan kerabatmu. Omi Tawud. Kami adalah orangmu sendiri, nona. Kau adalah keturunan liban, mengapakah kau bisa berada bersama-sama dengan orang-orang ini? Mereka ini adalah musuh-musuhmu, nona. Ayah ibumu juga merekalah yang membunuhnya. Jangan banyak cerwet Hang Ing berteriak gemas dan bersamaan itu air matanya mengalir di pipinya karena kata-kata itu mengingatkannya akan kedua orang tuanya yang meninggal dunia. Digerakannya siang kiamnya lagi dan menyerang kiulan dengan sengit. Kiulan menangkis dan mereka bertempur lagi mati-matian. Pada saat itulah Hon Leong dan kawan-kawannya sampai di situ. Loh San Sam Moli sebenarnya bukanlah tiga saudara. Mereka adalah saudara-saudara seperguruan, yakni murid-murid dari Ngko Lian Posat Tangguat Niang Niang Si Dewi Lima teratai seorang wanita pertapa yang tinggi ilmu silatnya dan tinggi pula lima batinnya, dan yang sedang bertapa di Ngko Lian San. Tiga saudara seperguruan itu oleh gurunya diberi nama Biao Niang Niang, Leng Niang Niang, Hai Niang Niang. Mereka bertiga telah mewarisi kepandayan dari suhaunya sehingga kepandayan mereka sudah boleh dikatakan sempurna dan jarang tandingannya. Sebenarnya semenjak muda mereka bertiga telah dididik untuk menjadi orang suci, dan mula-mula mereka juga patuh menjalankan ibadat. Tapi karena pada dasarnya memang tidak bersih, Biao Niang 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 tergoda oleh nafsu dan ia menyarat kedua adik seperguruannya ke dalam jurang kehinaan, hingga mereka bertiga berubah menjadi jahat. Biai Kong Ho Siang Niang pernah bertemu dengan ketiga iblis wanita ini, segera menjura dan berkata, Omi Tawud, ketiga Niang 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 yang terhormat berkenan mengunjungi tempat sahabatku yang buruk ini. Maafkan kami tidak tahu sehingga tak menyambut dengan sepantasnya, Biao Niang Niang tertawa menghina. Biai Kong Ho Siang katanya, Kau juga berada di sini? Kau mengaku kawan si pemberontak si Siok itu. Hati-hati, Ho Siang, ia adalah seorang pemberontak yang harus menerima hukuman sekeluarganya. Lebih baik kau pergi saja dari sini, barangkali aku dapat mengampunkan kau. Eh, setan perempuan dari mana begini Jumawa dan datang-datang memaki-maki orang? Kalian boleh menakut-nakuti orang lain, tapi aku Bokian Eng si Garuda putih sekali-kali tidak takut padamu sepasang metuai niang-niang, iblis termuda, yang jeli seperti mati seorang gadis cantik, berkilat memandang ke arah Bokian Eng, lalu mulutnya tersenyum. Hektometer, beginikah macamnya Garuda putih? Baiklah, aku akan membuat kau menjadi Garuda tak bersayap dan bersamaan dengan kata-kata terakhir, tangannya bergerak dan sebuah benda putih berkilauan menyambar secepat kilat ke arah Bokian Eng. Huito atau pisau terbang itu menyambar ke arah kaki si Garuda putih dengan cepat sekali sehingga jalan satu-satunya bagi Bokian Eng ialah melompat tinggi untuk menyelamatkan diri dari tikaman pisau yang sempat mengenai betisnya. Tapi serangan gelap ini memang diperhitungkan masak-masak oleh penyerangnya, karena selagi tubuh Bokian Eng masih terapung di udara, tiba-tiba pisau lain telah terbang menancap di bahu kirinya. Tanpa ampun lagi si Garuda putih terbanting ke bawah genteng. Baiknya ia sudah memiliki tubuh kuat dan mempunyai kegesitan cukup baik sehingga dalam bahaya maut itu ia masih sempat berjungkir balik dan jatuh di atas tanah dengan berdiri. Ia segera roboh karena betisnya yang terkena pisau terasa sakit sekali. Sungguh tak tahu malu, menyerang secara pengecut teriak Hei Eban Kiat yang meloncat menyerang Hei Niang Niang. Tetapi QHW ATW Amuli menangkisnya dan mereka segera bertempur dengan seru. Hei Eban Kiat seperti biasa tak pernah menggunakan senjata, tetapi menggunakan sepasang kepalan dan kedua kakinya yang dapat bergerak cepat dan tak kalah hebatnya dengan senjata yang bagaimanapun juga. Tapi lawannya, murid kepala dari ketiga iblis, bukanlah lawan yang ringan. Perempuan buruk ini menggunakan hudik timnya untuk membalas menyerang dan mencoba untuk mengalahkan si Matu Satu. Kau mencari mati Hei Niang Niang tertawa dingin dan kebutannya berkelebat ke arah dada Bie Kong Ho Siang. Tapi tiba-tiba sebuah bayangan putih menyambar dan Hei Niang Niang merasa tenaga yang luar biasa kuatnya menolak kebutannya hingga terpental. Ia menjerit terkejut dan marah. Ternyata Hon Leong telah mewakili gurunya, dan tadi ia menggunakan ujung bajunya untuk menyabet dan menangkis kebutan itu. Bukan main herannya Hei Niang Niang ketika melihat bahwa yang menangkis hudik timnya secara hebat itu bukan lain hanyalah seorang pemuda yang belum ada 20 tahun usianya. Ia sampai tak percaya dan sekali lagi ia menggerakkan hudik timnya, kini ke arah kepala Hon Leong. Gerakan hudik tim ini mengandung tenaga dalam yang besar sehingga sebelum kebutan sampai, anginnya telah terasa menyambar dingin. Bagus kata Hon Leong dan Hei Niang Niang merasa kepalanya pening dan matanya kabur karena tahu-tahu anak muda baju putih. Itu lenyap dari depannya. Secepat kilat ia memutar tubuh sambil memukulkan kebutan dan pedangnya. Benar saja, Hon Leong sudah berada di belakangnya tersenyum dan menangkis sabetannya. Sungguh lihai Hei Niang Niang berseru. Iblis kedua ini tahu bahwa seorang diri saja semuanya itu sukar memperoleh kemenangan, maka ia segera maju menyerang. Hon Leong melibat gerakan Leng Niang Niang lebih hebat dari Hei Niang Niang, berlaku hati-hati dan ia melayani keroyokan kedua wanita iblis itu dengan mengandalkan kegesitan dan kelincahannya. Melihat kedua sumuinya dapat mengimbangi Hon Leong, Biao Niang Niang tertawa seram, kemudian, In memutar pedangnya menyerang Biai Kong Ho Siang yang menangkisnya dengan golok. Biai Cao Giok melihat betapa Hang Ing sangat terdepak oleh Ki Ulan, segera maju membantu. Beberapa orang tamu yang juga memiliki kepandayan ikut naik ke atas genteng, dan segera maju pula menyerbu. Ada yang membantu Biai Kong Ho Siang, ada pula yang membantu Hei Ei Bin Kiat. Tapi tak seorang pun berani membantu Hon Leong karena pemuda itu sudah tak kelihatan bayangannya lagi, seakan-akan menjadi satu dengan sinar pedangnya dalam perjuangan mati-matian melawan dua iblis yang lihai itu. Di dalam pertempuran yang hebat itu, selain Hon Leong sendiri, yang boleh dibilang menang dan mendesak lawannya adalah Hei Ei Bin Kiat. Biarpun Liu Hwa telah mewarisi kepandayan tiga iblis wanita Yaak menjadi gurunya, namun terhadap Hei Ei Bin Kiat Si Matu Satu ia kalah tenaga, kalah pengalaman dan kalah ulet. Permainan pedang dan hud timnya mulai kacau menghadapi silat tangan kosong Si Matu Satu yang memainkan Kyao Tasin Nahwat. Tiba-tiba Kyo Hwa menjerit ngeri dan ia terhuyung-huyung lalu memuntahkan darah sambil memegang pundaknya. Ternyata dengan tipu lutung sakti menyambar hati, Hei Ei Bin Kiat menyerangnya dan Kyo Kwa menangkis dengan hud tim, tapi Hei Ei Bin Kiat merobah gerakannya, jari tangannya mencuri masuk dalam totokan suset Ciu yang luar biasa itu. Tanpa ampun lagi Kyo Hwa terkena totokan di pundaknya, dan jiwanya tak tertolong lagi karena yang tertotok adalah urat kematian. Melihat muridnya terluka, Biao Niang Niang marah sekali. Sambil berseru kerasia menangkis golok Bia Kong Hoi Iang dengan kebutan dan pedangnya berkelebat cepat ke arah dua orang yang membantu Hwa Siu itu. Terdengar bunyi terang dan senjata kedua orang itu terlepas dari tangannya diikuti dengan suara pekek kesakitan karena Biao Niang Niang terus memainkan kebutannya menyebet, yang akibatnya hebat sekali. Seorang pengeroyok pecah kepalanya sedangkan orang kedua patah tulang iganya ketika ujung bulu kebutan singgah di dadanya. Bia Kong Hoi Iang terkejut sekali melihat kehebatan lawannya. Ia melompat maju dan memutar goloknya makin cepat dalam ilmu goloknya Ngo Hoi To'an Hun Tzu Yang Lihai. Namun Biao Niang Niang terlalu tangguh baginya. Dengan tangan kiri Iang memegang hudik tim, ia dapat menangkis dan memunahkan semua serangan Bia Kong Hoi Iang, sedangkan di tangan kanannya ia menggunakan pedang untuk menyebar maut. Sambil berkelebat ke sana kemari ia berhasil melepaskan diri dari serangan Bia Kong Hoi Iang dan sekali pedangnya berkelebat, maka robohlah seorang lagi pengeroyok dengan mandi darah. Sebentar saja pedang iblis wanita yang ganas dan kejam itu telah merobohkan lima orang. Lain orang yang tak seberapa tinggi kepandainya menjadi takut mengundurkan diri ke samping. Sementara itu, setelah berhasil merobohkan QHWA, He E Bin Kiat Yang melihat keganasan Biao Niang Niang segera maju menyerang dan bersama-sama Bia Kong Hoi Iang mengeroyok iblis wanita yang lincah itu. Kini pertempuran terjadi dalam tiga rombongan, yakni He E Bin Kiat dan Bia Kong Hoi Iang melawan Biao Niang Niang, Bia Cao Giok dan Hang Ing bertempur mengeroyok iulan, sedangkan Hon Leong seorang diri dikeroyok oleh Leng Niang Niang dan Hai Niang Niang. Yo Leng In tadinya membantu Hon Leong, tetapi Hon Leong sambil melayani kedua lawannya, minta agar IE IE-nya ini turut menjaga di bawah, takut kalau-kalau ada kawan penjahat yang menyerbu. Hon Leong sejak tadi hanya memainkan ilmu pedang empat bintang yang cukup kuat untuk dapat melayani kedua lawan itu tanpa terdesak, tetapi ketika ia mendengar suara jeritan-jeritan ngeri dari para korban pedang Biao Niang Niang ia menjadi marah. Ia merubah gerakan pedangnya dan kini ia memainkan jurus-jurus teratas dari Pek Liong Kiam Sud. Pedangnya berkelebat menjadi puluhan sehingga kedua lawannya amat terkejut. Sebelum mereka sempat mempelajari gerakan Hon Leong, tiba-tiba Hai Niang Niang merasa pundaknya amat sakit hingga hudik nimnya terlepas. Ternyata dengan tangan kirinya Hon Leong telah menepuk bahu kirinya hingga sambungan tulangnya pecah. Tapi pada saat itu juga Biao Niang Niang berhasil melukai Bia Kong Ho Siang dengan hudiknya. Kebutan itu telah memukul leher Bia Kong Ho Siang dengan keras sekali, maka kalau lain orang yang terkena pukulan hebat itu pasti akan mati seketika itu juga. Untunglah Bia Kong Ho Siang adalah seorang yang tinggi ilmu silatnya, sehingga ia bisa menggerakkan tenaga dalamnya menangkis pukulan itu dan ia hanya mendapat luka di luar yang biarpun berat namun tidak sampai membahayakan jiwanya. Hon Leong melihat gurunya terluka segera melompat menahan pedang Biao Niang Niang yang hendak disabitkan ke leher Bia Kong Ho Siang. Dengan gemas Biao Niang Niang menempur pemuda ini sedangkan He E Ban Kiat berganti lawan, kini menghadapi Leng Niang Niang yang tak sepandai Biao Niang Niang, biarpun siluman wanita kedua ini masih terlampau berat baginya. Hong In dan Bia Chow Giok, setelah bertempur mati-matian, akhirnya berhasil juga membuat kiulan repot dan terdesak. Melihat pihaknya terdesak hebat, ditambah pula ia sendiri harus menghadapi Hon Leong yang ternyata tangguh dan gagah itu, Biao Niang Niang mengeluarkan suara siulan nyaring dan tinggi. Siulan ini adalah sebuah isyarat, karena Leng Niang Niang, dan juga Hai Niang Niang yang terluka dan hanya menggunakan sebelah tangan, tiba-tiba ia menyebarkan wehwe aciam atau senjata rahasia berbentuk jarum yang jahat itu. Biao Niang Niang sendiri juga tebarkan jarum maut mengarah urat-urat kematian Hon Leong. Semua orang terkejut dan dengan teriakan marah Bia Chow Giok roboh terguling karena sebuah jarum menancap di pahanya. Juga H.Bia Kiat mengeluarkan seruan tertahan ketika hampir saja ia menjadi korban jarum rahasia yang dilepas oleh Leng Niang Niang. Kemudian dengan cepat sekali ketiga iblis Wanilia itu lari. Biao Niang Niang dengan tak terduga telah melompat ke dekat Hang Ing dan sebelum gadis itu sadar, pundaknya telah tertotok dan tubuhnya yang tak berdaya itu dipondong dengan ringan sekali oleh siluman wanita itu. Han Leong terkejut dan lompat mengejar, tapi Leng Niang Niang mencegat dengan tambasan jarum-jarumnya. Karena merasa marah dan khawatir sekali akan keselamatan Hang Ing, Han Leong memutar pokiamnya hingga jarum-jarum tertangkis dan jatuh semuanya, lalu sekali pek Leong pokiam bermain, telinga kiri berikut antipik anting terdabat putus. Bangsat kejileng Niang Niang berteriak keras dan menyerang hebat. Tiba-tiba kaki Han Leong melayang dan tepat menghantam pergelangan tangannya hingga pedangnya terpental jauh, sedangkan tulang lengannya memperdengarkan suara kerak dan patah. Leng Niang Niang menjerit kesakitan lalu lari. Han Leong tidak mengejarnya karena ia merasa bingung benar. Biao Niang Niang yang memondong Hang Ing telah lenyap dan ia tidak tahu ke mana iblis itu lari. Lama sekali Han Leong berdiri kesima dan bingung, ia tak tahu harus mengejar ke jurusan mana, sedangkan hatinya terasa perih sekali mengingat akan nasib Hang Ing tiba-tiba terdengar suara kaki di belakangnya. Cepat ia berpaling dan Yoleng Ing telah berdiri di depannya. Bibi ini heran melihat betapa Han Leong berdiri pucat bagaikan kehilangan semangat. Leong, lukakah kau tanyanya khawatir? Tidak, iiii, tapi Hang Ing telah dibawa lari oleh Biao Niang Niang jawabnya sambil mengerutkan kening. Yoleng Nendam diam bernafas lega. Memang ia tidak senang melihat putri musuhnya itu, maka pikirnya biarlah setan kecil itu dibawa pergi oleh iblis wanita Biao Niang Niang, hingga Hang Leong tak perlu berdekatan lagi dengan adiknya itu. Sudahlah jangan khawatir. Agaknya iblis-iblis itu menganggap Nona Li sebagai orangnya sendiri. Rasanya Nona itu takkan diganggu, ia menghibur sedangkan Hong Leong heran mendengar suara bibinya. Ternyata kerugian pihak Shok Sian Seng lebih hebat. Lima orang tamu yang ikut bertempur mendapat luka. Lanjut ke jilid 06. Selamat menikmati.